Kisah Hubaib bin Adin yang disiksa dan syahid di tiang salib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Kisah Hubaib bin Adin yang disiksa dan syahid di tiang salib Pada tahun ketika Hijriah utusan suku Adhal atau Udhul dan Al-Qurah datang menghadap Nabi SAW Mereka meminta Nabi Muhammad mengirim beberapa sahabatnya untuk mengajarkan Islam di wilayah mereka Singkat cerita, Nabi Muhammad mengutus 10 sahabatnya Riwayat lain menyebut 6 orang dengan Asim bin Tasbid sebagai pemimpin delegasi Tidak disangka, undangan tersebut merupakan jebakan yang dibuat suku Adhal atau Udhul dan Al-Qurah Ketika utusan Nabi Muhammad sampai di desa Ar-Razi Benilahian yang sebelumnya diminta suku Adhal atau Udhul dan Al-Qurah mengepung utusan Nabi Muhammad Ada 100 pasukan pemanah yang ditugaskan untuk menghajar Asim bin Sabit dan beberapa sahabat Nabi lainnya Abdullah bin Torik dan Hubaib bin Adi bersedia menyerah Namun di tengah perjalanan, Abdullah bin Torik meninggal setelah dilempari batu oleh pasukan pengepung Sementara Zaid bin Dasinah dan Hubaib dijual sebagai budak di Mekah Zaid bin Dasinah dibeli Safwan bin Umayyah untuk dibunuh sebagai balas dendam Atas terbunuhnya ayah Safwan dalam Perang Badar Sementara Hubaib dibeli keluarga Al-Harith bin Amir Yang juga dibeli untuk dieksekusikan mati sebagai pembalasan tewasnya Al-Harith saat Perang Badar Hubaib disandarkan dengan diikat kuat setiap bagian ujung tubuhnya Orang-orang musyrik itu melakukan segala kekejaman Para pemanah silih berganti melemparkan anak panahnya ke tubuh Hubaib Tubuhnya disayat dengan pedang berkali-kali Akhirnya ia pun wafat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!